Pemirsa besarnya potensi pembangunan yang berkembang di tiga kota dan kabupaten di wilayah Malang Raya memaksa pemerintah segera menaikkan kelas Bandar Udara Abdul Rahman Saleh Malang menjadi bandara internasional. Salah satu syarat yang harus segera dilakukan adalah dengan menambah panjang landasan pacu agar dapat digunakan pesawat komersial berbadan besar. Usai meresmikan jalan tol Pandaan Malang, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah telah berencana akan memaksimalkan fungsi Bandara Abdul Rahman Saleh Malang yang awalnya merupakan salah satu bandara militer utama di bawah Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara menjadi bandara sipil internasional. Sejak tahun 2005 lalu, bandara militer ini memiliki fungsi lain sebagai bandara sipil komersial yang melayani jalur penerbangan Malang Jakarta, Malang Bandung, serta Malang Denpasar Bali. Presiden Jokowi meregaskan selaras tengah perkembangan tiga kota kabupaten di wilayah Malang Raya, Bandara Abdul Rahman Saleh Malang membutuhkan peningkatan status agar dapat melayani penerbangan internasional seperti Bandara Juwanda Sidoarjo ataupun Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Salah satu syarat peningkatan status tersebut adalah menambah panjang landasan pacu dari 2,5 km menjadi 3 km. Ini menjadi salah satu pembicaraan kita karena ada sebuah potensi yang bisa di sini runway, runway untuk airportnya juga akan kita perpanjang 500 meter sehingga nanti untuk bandara internasional siap. Satu-satu lah, satu-satu ini tohnya rampung, ini pikir ganti yang airport.